Intro Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak Selamat pagi ibu Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ibu Apakah ada yang tidak hadir? Hadir di sini Alhamdulillah Sebelum mulai pelajaran, Anda baiknya kita berdoa Tolong ketua kelas untuk pimpin doa Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini Ada yang baiknya kita memulai doa Berdoa, memulai Selamat pagi Ada pun tujuan pembelajaran pada hari ini Yaitu untuk mengidentifikasi sifat-sifat cahaya Serta mengidentifikasi alat optik dalam hidupan sehari-hari Sebelumnya, kita masih membahas materi pada minggu kemarin Yaitu tentang cahaya dan alat optik Dimana cahaya dapat dipatuhkan, cahaya dapat digoraikan Cahaya merangat buruk dan cahaya dapat digiaskan Dan mengenai alat-alat optik yang menggunakan resa atau cermin untuk melaporkan sifat-sifat cahaya Yaitu dapat dipatuhkan dan dapat digiaskan Cahaya tersebut digunakan untuk melihat Nah, ibu ada pertanyaan Abis ini apa ada yang tahu gangguan-gangguan pada mata? Untuk gangguan pada mata itu ada neopi, ada buta warna, ada hipermetropi dan pres biopi Ya, tepat sekali ya Karena masih mengingat materi pada minggu kemarin Ibu akan memberikan lembar kerja peserta judi Yang nanti akan dikerjakan oleh masing-masing kelompok Nah, ketujuhnya yaitu Yang pertama, kalian mengisi kolom kelas dan anggota kelompok Dan di sini juga ada ketujuhnya, bisa dibaca Nah, di lembar selanjutnya, yaitu kalian disuruh mengamati gambar yang telah ibu cantukkan di sini Kemudian kalian menentukan sifat serta alasannya Dan di lembar selanjutnya, kalian dipinta untuk mengisi soal-soal yang telah ibu berikan Dapat dipahami anak-anak? Bisa Sebelumnya, ibu akan membagi dua kelompok Yang pertama, itu kelompok dari sebelah kanan ibu Dan kelompok dua, dari sebelah kiri ibu Nah, di sini ibu ada lembar kerja peserta didi Ini kelompok dua Ini kelompok Ini kelompok Kenapa kak adik ini? Kalau izin bertanya ibu, bagaimana sifat bayangan yang dibentuk pada cermin data? Jadi, bayangan yang dibentuk pada cermin data bersifat sama besar, sejajar dan terbalik Ini berarti bayangan akan memiliki ukuran yang sama dengan objek yang menghasilkan Apakah dapat dipahami? Bisa ibu, terima kasih Dan mana, apakah ada sulitan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, ibu Baik, silahkan dikerjakan ya Saya lebih urus banget Baik, waktunya sudah habis Ibu, persilakan untuk kelompok satu untuk merresentasikan hasil diskusinya Baik, di sini saya proyek landai kelompok satu Akan merresentasikan hasil diskusi kami Yaitu, untuk gambar satu yaitu penerapan sifat dari cahayanya Yaitu cahaya dapat dipanggungkan Pemantulan cahaya terjadi ketika cahaya membentuk Atibat cahaya membentuk sebuah pembentukan muda Yang kedua, gambar pelani yaitu cahaya dapat diuraikan Bagaimana alasannya, fenomena pelani terjadi karena cahaya matahari mengalami dispersi oleh cetesan air Bagus sekali presentasi dari kelompok satu Apakah dari kelompok dua ada tanggapan? Lunggu Baik, silahkan hudu Kasih hudu Di aklus untuk video Baiklah, selanjutnya kepada kelompok dua Menurut hasil berdasarkan hasil diskusi kami Ternyata bayangan yang dibentuk pada cermin data bersifat sama besar Sejajar dan sebalik Ini berarti bayangan akan memiliki ukuran yang sama dengan objek yang menghasilkan Lalu, besar sudut antara dua cermin data dapat mempengaruhi jumlah bayangan yang terbentuk Jika sudut antara cermin tersebut adalah kelimpatan benar dari 180 derajat Misalnya 180 atau 360 dan seterusnya Maka bayangan tunggal yang sama akan terbentuk di antara dua cermin tersebut Terima kasih Sangat bagus ya presentasi dari masing-masing kelompok Nah, untuk menutupi pembelajaran kita Ibu meminta satu orang untuk memberi kesimpulan berkait diskusi kita pada hari ini Apakah ada yang bisa? Tanya bu Silahkan kita terima juga Kesimpulan yang dapat kita anggap pada pembelajaran hari ini Yaitu cahaya dapat dipantungkan dengan alasan apabila cahaya didelokan akibat adanya benturan dari cahaya dan juga benda Selanjutnya itu ada cahaya dapat diulaikan Contohnya itu seperti fenomena pelangi tadi Dimana dikarenakan matahari mengalami dispersi oleh tetesan-tetesan air Dan selanjutnya yaitu ada cahaya dapat dibias Karena pembiasan ini terjadi karena perbedaan pelajuan gelombang cahaya Saat merambat di dua media yang tersebut Bagus sekali, terima kasih kepada Wiki Silahkan lagi kemati Beri applause untuk Wiki Sebelum kita menutupi pelajaran pada hari ini Ibu akan menginformasikan bahwa minggu besok kita akan melakukan post test atau evaluasi Jadi diharapkan kepada siswa dan siswi itu untuk belajar di rumah ya Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu